Ini, 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 ini. Ada yang belakang, benar. Bentur kantar supporter sepak bola yang terjadi di Solo pada Jumat malam mengalibatkan salah seorang supporter persebaya Surabaya, Miko Pratama meninggal dunia. Tindasah korban kemudian diserahkan ke pihak keluarga setelah sebelumnya disemayamkan di rumah sakit muar di Solo. Kapolresita Solo, kambes ribut hari di bawah meminta kepada seluruh supporter persebaya atau bonek untuk mempercayakan penanganan kasus tersebut pada pihak kepolisian. Ribut berjanji akan melakukan penyidikan secara profesional dan akan menindak pelaku sesuai hukum yang berlaku. Kami mohon kepada rekan-rekan bonek dimanapun berada, percayakan penanganan kasus ini kepada Polresa Surakarta. Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk segera melakukan penyidikan secara profesional. Sebelumnya pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari terjadi penghadangan kepada supporter bonek yang melintas di sejumlah jalan, mulai dari Klaten, Sukharjo hingga Solo, Jawa Tengah. Akibat penghadangan tersebut, seorang supporter meninggal dunia dan satu kritis, sementara puluhan supporter lainnya mengalami luka-luka. Penghadangan ini dipicu oleh keresahan warga masyarakat yang mendapat banyak laporan bahwa di sepanjang jalan menuju Bantul, Yogyakarta banyak terjadi penjarahan dan juga penerasan oleh oklum bonek. Edukristianto, Cukja TV